Gubernur deteskan air mata saat perayaan Hood Corp. ke-47 Gubernur Maluku Syed Asegah meneteskan air mata saat memimpin langsung peringatan Hood Corp. ke-47 di Komplek Kantor Gubernur Maluku kamis pagi sekaligus melancing program Smart Service para kantor Gubernur Maluku. Gubernur Syed Asegah dihadapan ratusan pegawai meneteskan air mata saat menyampaikan sambutannya bertepatan dengan Hood Corp. ke-47 dihadapan ratusan pegawai pada lingkup kantor Gubernur Maluku. Dikatakan Asegah bahwa Corp. adalah rumah kedua bagi dirinya dalam jenjang karinya sebagai salah satu PNS yang dimulai dari bawah hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku. Dirinya berharap kepada seluruh keluarga besar Corp. di Maluku pada masa akhir kepemimpinannya sebagai Gubernur Maluku yang akan segera berakhir seluruh keluarga besar Corp. di Maluku bisa tetap mengingat dirinya selaku Gubernur Maluku bersama dengan Wakil Gubernur Maluku. Dirinya berharap apa yang telah dilakukannya selaku Gubernur Maluku bersama dengan Wakilnya untuk Maluku menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Corp. di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Jika Maret nanti saya dan saudara Wakil Gubernur Maluku, Pak E.T. Sauburuwa, tidak lagi memimpin negeri ini. Mohon keluarga besar Corp. di Maluku jangan melupakan kami. Terutama di setiap hari bulan tahun Corp. di seperti saat ini. lukiskanlah kami berdua dalam sanum balik. Sebagaimana kami telah melukiskan, Pak Saudara semua, Corp. di dalam ketulusan tapak-tapak karya kami. Gubernur Maluku Said Asgaf juga berkesempatan melakukan peluncuran program Smart Service yang diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Asgaf berharap dengan diluncurkan program Smart Service pada lingkup kantor Gubernur Maluku, maka ke depan pelayanan publik bagi masyarakat akan semakin berkualitas, yakni bagus dan cepat. Peringatan Hot Corp. di ke-47 oleh seluruh jajaran keluarga besar Corp. di lingkup kantor Gubernur Maluku dirangkai dengan perayaan ulang tahun Gubernur Maluku Said Asgaf. Berbagai ucapan selamat terlihat disampaikan oleh para pegawai di lingkungan kantor Gubernur Maluku kepada Gubernur Maluku di ulang tahunnya.